Intro Waduh posisi Syahrini terancam pria bule ini sebut ada kepalsuan dari istri Reino Barat Lebih pilih Luna Maya daripada Inces, kenapa? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Hingga kini Luna Maya dan Syahrini masih saja menjadi sorotan Dan kerap dibanding-bandingkan apalagi keduanya memiliki latar dan penampilan yang sangat berbeda Satu sama lain Hubungan mereka menjadi perbincangan usai menjalin hubungan asmara yang sama Dengan pria yang sama yakni Reino Barat Kala itu nama Syahrini ramai diperbincangkan dan dituduh menjadi perusahaan hubungan Reino dan Luna Yang sudah terjalin selama 5 tahun Ini seorang pria bule belak-belakan mengutarakan pendapatnya soal Luna dan Syahrini Video tersebut terdapat pada salah satu konten Youtube milik Syahrif Sepata Seorang Youtuber yang tinggal di Eropa Yang meminta salah satu teman bulenya untuk menilai wajah artis Indonesia yang mana ada Syahrini dan Luna Maya Saat memperlihatkan foto Luna, sang bule mengaku bahwa ia sangat manis dan matanya menjadi daya tarik Karena sangat besar Aku suka matanya yang besar, aduh ini susah ini kelihatan Indonesia sekali ya Tapi senyumnya manis deh ungkapnya Ia mengaku bahwa Luna adalah tipe ideal wanita pujaannya Namun dari penampilannya mantan pacar Ariel Noah itu terlihat seperti tak bisa mengurus rumah Kalau menikah bolehlah, boleh tapi dia seperti bukan tipe ibu rumah tangga yang baik Jawabnya sambil tertawa Kini saatnya penilaian tentang Syahrini ketika melihat foto sang inces Bule itu langsung menghela nafas dan menyebutkan bahwa penampilan Syahrini seperti palsu Gimana ya, kayaknya banyak palsu, kontak lensanya, bulu mata terlalu banyak Jawab pria tersebut Ia mengatakan bahwa ketika melihat Syahrini seperti tipe wanita yang suka dengan berondong untuk bersenang-senang Kalau aku lihat kayak gini, kayaknya dia mau sama aku karena aku mudah Mungkin kalau aku jalan, dia lihat aku kayak mau dimakan Tawa pria tersebut dengan malu-malu Ia mengatakan Syahrini jauh dari tipe idealnya Apabila diseru memilih antara Luna atau Syahrini pada kela itu Ia lebih memilih Luna Maya untuk dijadikan istri Aduh susah banget yang ini sex apple-nya ada Yang pertama paling cocok buat istri dan yang ini orang tuh umumnya buat pacar aja Jawab pria tersebut Meski begitu, sang bule juga melontarkan permohonan maaf Apabila pendapat pribadinya bisa melukai hati orang lain Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cinta pasangan tersebut kata Danny adalah cinta yang murni dan tak ada alasan negatif yang melatar belakangi hubungan keduanya Kalau dibilang ada politik di belakangnya kartu ini mengatakan tidak ada Murni cinta, murni ingin bersatu dan gak ada hal yang negatif Ucap Danny Lebih lanjut Danny mencoba mengungkap alasan Syahrini dan Reino terburu-buru untuk menikah Ini adalah kartu five of cups atau lima jawan Ada seorang pria berlutut, ada jawan yang tumpah di depannya dan ada jembatan di belakangnya Tutur Danny Darko Ini kalau saya lihat salah satu alasan menikah karena ada kekecewaan dari sebelumnya Ungkap Danny Seperti diketahui bahwa Reino pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya selama lima tahun Tapi Danny membantah jika Reino memilih Syahrini sebagai pelarian Jadi bukan pelarian tapi kayak yang ah gagal lagi yang ini harus berhasil Pungkas Danny Darko Gak membuktikan ramalan tersebut terumah tangga Syahrini dan Reino mampu bertahan hingga kini Belum lama ini keduanya merayakan ulang tahun pernikahan Mengutip dari laman Instagram at Princess Syahrini Syahrini dan Reino kembali mengunjungi masjid yang mencari lokasi mereka mengucap janji suji Selain itu pasangan tersebut memang sedang berada di Jepang untuk liburan Terlihat Syahrini dan Reino mengenang kembali momen bersejarah mereka Keduanya nampak mengenakan busana serba putih kalau berpose di depan Masjid Cami Bada solat Asyari Masjid Cami Tokyo sejenak berfoto di masjid Tempat kita berdua melangsungkan akad nikah 3 tahun yang lalu Masya Allah tebarokawa tulis inces Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!